Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BB&T Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Maupun pencairan bantuan BB&T tahap keempat Ini sebentar lagi akan kembali disalurkan oleh Kemensos Yang proses pencairannya Berdasarkan jadwal ini akan dimulai disalurkan Di antara bulan Mei sampai Juni tahun 2024 Untuk pencairan PKH tahap ketiga Maupun BB&T tahap keempat Karena kita sudah tahu Untuk proses pencairan PKH Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Ini proses pencairannya dicairkan setiap dua bulan sekali Dan KPM yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Pencairan PKH dan BB&T itu dicairkannya setiap tiga bulan sekali Dan pada bulan Mei ini merupakan bulan pencairan PKH tahap ketiga Dan BB&T tahap keempat Kemudian ada informasi yang sangat penting Bagi para KPM PKH dan BB&T Yang masuk dalam beberapa kelompok ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH tahap ketiga Maupun BB&T tahap keempat Anda Pada bulan ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM PKH dan BB&T Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair Bantuan PKH tahap ketiganya Maupun BB&T tahap keempatnya Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah haram cair Tidak bisa cair bantuannya ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan BB&T tahap keempat ini berdasarkan aturan terbaru Bantuan PKH ini masih dicairkan menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos PKH cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT.Pos Indonesia Bagi Anda, KPMPKH dan BB&T yang sudah lancar cair bantuannya PKH tahap kedua dan BB&T tahap ketiganya kemarin Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan PKH tahap ketiga dan BB&T tahap keempat Anda Pada bulan ini Semoga masih akan tetap lancar cair Tidak ada kendala Kemudian ada kabar yang sudah Anda tunggu-tunggu Terkait ada empat kelompok KPMPKH dan BB&T Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Di pencairan PKH tahap ketiga Maupun pencairan BB&T tahap keempat Kira-kira empat kelompok KPMPKH dan BB&T Yang seperti apa? Yang tidak bisa cair ini Langsung saja saya informasikan Kelompok yang tidak bisa cair PKH tahap ketiga dan BB&T tahap keempat Ini adalah bagi KPMPKH Yang sudah tidak memiliki komponen di dalam keluarganya Sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPMPH ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPMPH ini di tahap ketiga tidak akan cair bantuannya Kemudian kelompok yang kedua KPMPKH dan BB&T yang tidak bisa cair Bantuan PKH tahap ketiga maupun BB&T tahap keempat Ini adalah bagi KPM yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPMPH ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan PKH maupun BB&T Kategori KPMPH ini juga tidak akan bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPMPKH dan BB&T Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar Tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang terakhir Yang keempat Ini adalah bagi KPMPKH dan BB&T Yang datanya di DTKS itu belum padan Dengan data dukcapil Kategori KPMPKH dan BB&T ini Juga tidak bisa cair Karena apabila data KPMP belum padan dengan data dukcapil Ini kemensos pusat Tentu tidak bisa mengeskakan Penerima KPMPKH dan BB&T ini Untuk dicairkan di PKH tahap ketiga Maupun pencairan BB&T tahap keempat Kemudian kelompok yang kelima KPM PKH yang tidak bisa cair Dan BB&T ini adalah bagi KPM Yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos Atau tidak layak menerima bantuan sosial Pada saat proses verifikasi kelayakan Maka KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair bantuannya Dan itulah kategori beberapa Golongan KPM yang tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan PKH tahap ketiga Maupun pencairan BB&T tahap keempat Pada bulan ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya